selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seni audio ini ada seni musik dan seni suara ini artinya seni musik dan seni suara dapat dinikmati melalui pendengaran kita jika seni visual ini contohnya ada seni rupa dan seni sastra maka dari itu seni rupa dan seni sastra dapat dinikmati melalui indera penglihatan kita sedangkan seni audio visual ada seni tari dan seni teater karena kita dapat melihat visualnya kita juga dapat menikmati musiknya yang pertama seni rupa karya seni rupa dapat dinikmati dengan indera penglihatan atau visual dan peraba seni rupa umumnya memanfaatkan unsur gadis, bidang, warna, tekstur, dan volume contohnya adalah lukisan, kaligrafi, poster, reklama, sepanduk, patung, diorama, kursi meja, seni grafis, dan seni kerajinan itu termasuk seni rupa yang kedua seni musik seni musik dapat dinikmati dengan indera pendengaran atau audio yang terbentuk dari unsur nada dan bunyi dalam alat musik suara manusia atau vokal atau gabungan antara keduanya seni tari adalah seni yang diwujudkan melalui gerak, ruang, waktu, irama, wirasa, dan susunan unsur gerak anggota tubuh secara teratur menurut pola-pola tertentu sehingga menghasilkan sebuah gerakan yang indah dan mempesona karya seni ini bisa dinikmati melalui indera penglihatan dan indera pendengaran sudah dirincikan ya seperti yang tadi empat seni teater seni teater adalah seni yang memadukan unsur gerakan dan kata biasanya dalam dunia seni teater terdapat naskah, penokohan, letter tempat, dan alat pengiring seni teater bisa dinikmati dengan indera penglihatan dan pendengaran atau audio visual seni teater ini seni yang sangat kompleks ya karena di dalamnya ada tergabung seni-seni yang lainnya yang kelima seni sastra adalah seni yang mengucapkan pengalaman jiwa dan perasaan dalam bentuk bahasa, tulisan, dan kalimat yang mengandung nilai estetis untuk mendapatkan kepuasan rohania bentuk karya sastra dapat berupa prosa atau struktur bahasanya bebas puisi, struktur bahasanya terikat atau sesuai birama dan drama, struktur bahasanya disusun dalam bentuk lakon atau cerita nilai estetika yang terkandung nilai estetika pada seni audio terletak pada suara yang dapat didengar dengan baik oleh penikmat jadi ketika penikmat dapat menangkap suaranya maka nilai estetikanya juga akan tersampaikan yang kedua, nilai estetika pada seni visual terletak pada penampakan fisik yang dapat dilihat dengan baik oleh penikmat jika fisiknya itu yang dilihat indah, visualnya yang dilihat indah maka nilai estetikanya akan tersampaikan yang ketiga, nilai estetika pada seni audio visual terletak pada keindahan dan keselarasan antara pertunjukan audio dan visualnya seperti kecocokan antara perpindahan badan dan musik yang menerimanya sehingga ketika seorang melihatnya, maka akan tumbuh rasa kagum dan memberikan apresiasi baik pada si seniman jadi kalau audio tadi estetikanya bisa disalurkan melalui indera pendengaran dan kalau seni visual bisa dari penglihatan sedangkan seni audio visual ini termasuk seni yang kompleks kita bisa menikmati dari penglihatan dan juga pendengaran sekian pertemuan kita kali ini tetap semangat belajar di rumah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh